DPD Hanura Kalbar menggelar rapat pimpinan daerah pertama. Selain mematapkan strategi pemenangan, dalam Rapimda ini juga dibahas arah dukungan Hanura Kalbar kepada bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Rapat pimpinan daerah Rapimda DPD Hanura Kalbar digelar selama 2 hari, 18 dan 19 Juli. Rapimda pertama ini sebagai upaya Hanura untuk memantapkan dukungan dan pemenangan calon kepala daerah di Pilkada 2024. Penjabat gubernur Kalbar Harison bilang, sebagai pembina partai politik, Pemprov Kalbar meminta agar Hanura bisa memilih pemimpin yang baik dan memajukan daerah, serta bisa menciptakan dan menjaga pemilu damai. Rapimda satu partai Hanura, jadi saya kira gubernur sebagai pembina partai politik tetap harus memberikan arahan-arahan dan bahwa memang sebentar lagi kita akan menghadapi Pilkada. Saya harapkan Pilkada ini nanti partai-partai dapat mendukung kadar-kader terbaik yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Dan nanti dalam berkampanye, mari kita beradu gagasan. Adu gagasan, adu visi dan misi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak saling, jangan sampai nanti kampanye black campaign atau saling menghujat yang menyebabkan nanti akan terjadi perpecahan. Sementara itu, Ketua DPD Hanura Kalbar Suyanto Tanjung bilang, Rapimda ini mengumpulkan seluruh DPC dan bakal calon kepala daerah baik pemilihan bupati maupun wali kota. Selain menyiapkan kader sendiri, Hanura juga menyiapkan dukungan bagi bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar ke Hanura. Terkait salah satunya yang paling utama kan kita sampaikan tadi mengenai Pilkada. Selain evaluasi Pilkada yang lalu, Pilkada ini juga akan kita diskusikan. Jadi kita memanggil teman-teman dari daerah ini, DPC-DPC, kita mau mendengar. Mereka ini maunya kemana gitu. Kan begitu dia. Dari sekian banyak nama yang mendaftar di Patai Hanura. Kita akan berlabuh kemana bersama dengan siapa. Termasuk calon-calonnya kan kita panggil. Ada berapa poros, porosnya partai mana saja, memenuhi kota atau tidak gitu loh. Sejumlah bakal calon kepala daerah hadir dalam rapimda ini. Mereka berharap, Hanura memberikan dukungan untuk maju pada Pilkada November mendatang.